Bis penumpang berpelat nomor polisi F7677UA jurusan Sagaranten Kota Sukabumi mengalami kebakaran saat melintas di Kampung Pasir Salam, Desa Kerta Angsana, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran ini terjadi dengan munculnya asap yang keluar dari mesin depan posisi di samping Jokomudi. Setelah terlihat kepulauan asap tersebut, sang sopir pun langsung menghentikan laju kendaraannya dan berupaya menyelamatkan penumpang beserta barang milik penumpang. Karena kondisi bis terbakar di tengah badan jalan dan mesin mati, kernet dan sopir langsung mendorong bis dengan kondisi terbakar ke pinggir jalan untuk menghindari kemacetan panjang. Beruntung dari tempat kejadian, terdapat tempat pencucian kendaraan hingga memudahkan warga sekitar memadamkan api dengan menggunakan alat mesin steam air hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Tugan sementara bis terbakar akibat arus pendek listrik di bagian pengapian mesin yang kemudian menyulut percikan api hingga membesar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.